Bagaimana Anda bisa menjadi manusia yang berbeda, manusia yang ada di atas rata-rata. Dia mencontohkan begini, Anda ada dalam sebuah kerumunan. Kalau Anda ada dalam sebuah kerumunan dan Anda menjadi bagian dari kerumunan itu, jangan ada di tengah-tengahnya. Karena ketika Anda di tengah-tengah kerumunan banyak orang, orang akan lihat Anda tidak berbeda dari kerumunan itu. Orang tidak tahu siapa Anda, karena Anda ada dalam kerumunan. Nasihat dia adalah, kalau Anda ada dalam kerumunan, beradalah sedikit di depan, tetapi juga jangan terlalu jauh di depan. Atau berada sedikit di belakang, tapi jangan terlalu jauh di belakang. Karena kalau Anda terlalu jauh di depan atau terlalu jauh di belakang, Anda kalau di snapshot pakai kamera, Anda itu out of frame, Anda tidak terlihat. Tetapi kalau Anda sedikit ada di depan, atau sedikit di belakang, orang akan lihat, eh ada seseorang yang lain yang ada di depan, siapa itu? Atau ketika di belakang, eh ada yang berbeda, siapa itu? Apa yang ingin dikatakan oleh John Nesbitt adalah, Anda berbeda dalam pengertian yang positif. Anda ada di atas rata-rata, Anda dikenali. Karena Anda sedikit ada di depan, atau Anda sedikit di belakang. Kalau Anda ada di tengah-tengah kerumunan, Anda tidak akan dikenali. Orang hanya akan lihat, eh among the crowd, siapa sih? Apalagi kalau pakai seragam. Kecuali kalau di tengah-tengah itu, semua yang lain berwarna putih, Anda pakai wajah merah. Intinya, kalau Anda mau berbeda, dan Anda menjadi pembeda, tidak ada kata lain. Anda harus berusaha lebih dari yang lain, Anda harus lebih rajin dari yang lain. Haram menggunakan kata malas. Saya ingin menyampaikan bahwa, orang boleh percaya pada keberuntungan. Orang boleh percaya pada keberuntungan. Sekali lagi kata, boleh percaya pada keberuntungan. Tapi wajib yakin bahwa, Anda kalau rajin, Anda kalau berusaha keras, Anda kalau tekun, pasti Anda akan jauh lebih sukses, jauh lebih pintar, dan jauh lebih kaya, dan Anda menjadi pembeda. Terima kasih. 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 Terima kasih.